Matematika adalah kemampuan menangkap pola dari sesuatu yang semula tidak terpola. Itulah kemampuan matematika yang harus ditanamkan, melihat kemacetan yang seolah-olah semperawut, tapi ternyata ada polanya. Orang matematika akan melihat, oh pada jam 6 pagi, akan dibentuk konsep-konsep impunan untuk penyelesaian masalah. Ini kita jaraknya sangat dekat, ini adalah rumus matematika. Jadi matematika itu ada rumus berbentuk teks, ada rumusnya bisa berbentuk tiga dimensi. Kombinasi dari kaca-kaca yang cahayanya masuk ke dalam, juga ada bentuk melengkung-melengkung sebagai bagian dari desain utama Al-Jabar ini. Al-Jabar juga nama Asmaul Husna, yang artinya Maha Memaksa atau Maha Agung, kira-kira begitu ya. Dalam geometri tradisional yang kita pelajari di sekolah, ada bentuk dasar seperti lingkaran, segitiga, atau kubus. Semuanya memiliki dimensi yang jelas. Tapi di dunia nyata, banyak bentuk yang tidak sesederhana itu. Pegunungan, garis pantai, awan, dan bahkan pembuluh darah kita tidak bisa dijelaskan hanya dengan geometri biasa. Ini bukan kebetulan. Ini adalah fraktal. Pola rumit yang sepertinya tidak berpola, namun sebenarnya memiliki pola dan menyimpan banyak sekali rahasia serta keajaiban di dalamnya. Benoa Mandelport, seorang matematikawan yang pertama kali memperkenalkan konsep fraktal pada tahun 1975, menyadari bahwa banyak struktur di alam tidak memiliki dimensi tetap. Mereka bukan dua dimensi, tapi juga bukan tiga dimensi. Mereka berada di antara keduanya. Mandelport menemukan bahwa objek fraktal memiliki dimensi fraksional. Misalnya, garis pantai mungkin memiliki dimensi sekitar 1,3 atau 1,5, bukan hanya satu atau dua seperti dalam geometri klasik. Dan yang lebih menarik, fraktal ini selalu memiliki pola yang berulang, baik dalam skala besar maupun kecil. Pada video kali ini, kita akan coba bahas mengenai fraktal. Namun, karena channel ini adalah channel tentang arsitektur, maka kita akan coba cari pola fraktal dalam arsitektur, baik dalam hal konsep, pendekatan, ataupun karya arsitektur. Karena jika kita bayangkan, mungkin agak mustahil jika pola fraktal dibuat dan dibangun menjadi sebuah bangunan. Tapi mari kita cari tahu, seberapa jauh karya manusia bisa menyiru atau mungkin terinspirasi dari pola ini, walaupun tidak secara jelas dan persis bisa sama dengan pola fraktal. Apakah fraktal hanya sebatas estetika atau bisa membuat bangunan jauh lebih efisien dan berkelanjutan? Mari kita bahas. Sebuah pola bisa disebut fraktal jika memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Pertama, self-similarity atau keserupaan diri sendiri. Fraktal memiliki pola yang tetap mirip, tidak peduli seberapa jauh atau dekat kita melihatnya. Contohnya, daun pakis. Potongan kecilnya terlihat seperti keseluruhan daun. Sungai dan anak sungai. Jika diperbesar, cabangnya terlihat menyerupai sungai besar yang lebih luas. Kemudian, paru-paru manusia. Dari bronkus besar hingga alveoli terkecil, semuanya memiliki pola percabangan yang serupa. Kedua, detail tak terbatas. Semakin diperbesar, semakin banyak detail yang muncul. Tidak ada batasan dalam skala fraktal. Bayangkan kalian melihat kelihatan petir. Dari kejauhan, petir tampak seperti satu garis bercabang. Tapi jika diperbesar, setiap cabang memiliki percabangan lebih kecil dan lebih kecil lagi hingga skala mikroskopis. Yang ketiga adalah dimensi fraksional. Tidak seperti kubus yang memiliki dimensi 3 atau bidang datar yang berdimensi 2, fraktal berada di antara dimensi tersebut. Misalnya, garis pantai memiliki dimensi antara 1 dan 2. Karena semakin diperbesar, semakin terlihat banyak lekukan yang memperpanjang panjang garisnya. Kemudian permukaan awan atau pegunungan bisa memiliki dimensi antara 2 dan 3. Karena bentuknya lebih kompleks daripada bidang datar, tetapi belum mencapai volume penuh seperti kubus. Dimensi fraksional ini bisa dihitung menggunakan persamaan matematika yang disebut sebagai dimensi Hausdorff. Ada beberapa jenis fraktal yang berbeda tergantung bagaimana mereka terbentuk. Pertama, fraktal geometri atau matematis. Ini adalah fraktal yang dibuat berdasarkan aturan matematis yang jelas dan bisa dihitung dengan persamaan. Contoh terkenal adalah fraktal Mandelbrot. Salah satu fraktal paling terkenal di dunia yang jika diperbesar, akan terus memperlihatkan pola serupa tanpa akhir. Kemudian, segitiga Sierpinski, segitiga besar yang terus-menerus dibagi menjadi segitiga lebih kecil tanpa henti. Yang lainnya juga ada Coach Snowflake, bentuk segitiga yang terus-menerus ditambahkan detail di tepinya sehingga panjang garisnya menjadi tak terbatas, meskipun luasnya tetap terbatas. Fraktal matematis ini sering digunakan dalam grafik komputer dan kecerdasan buatan karena kemampuannya untuk menciptakan pola alami dengan rumus sederhana. Yang kedua ada fraktal alami. Pola ini banyak ditemukan di alam. Beberapa contohnya seperti percabangan pohon. Batang utama bercabang menjadi ranting, lalu ke daun, lalu ke serat-serat kecil yang menyerap air. Kemudian sungai dan alirannya. Sungai besar bercabang menjadi anak sungai kecil yang bercabang lagi menjadi aliran lebih kecil. Paru-paru manusia. Dari bronkus besar ke saluran udara kecil hingga alveoli yang tak terhitung jumlahnya. Yang lainnya ada garis pantai dan gunung. Semakin diperbesar, semakin terlihat pola serupa yang berulang. Jenis fraktal yang ketiga adalah fraktal stokastik atau acak dan tidak teratur. Ini adalah fraktal yang memiliki pola serupa tetapi tidak selalu identik. Contohnya awan dan kabut. Mereka tidak memiliki bentuk pasti tetapi memiliki struktur berulang dalam berbagai skala. Sejak dulu, arsitektur tradisional banyak menggunakan prinsip fraktal. Misalnya, dalam desain candi. Masjid dan gereja, pola geometris yang berulang seringkali mendominasi. Bentuk-bentuk ini tidak hanya menciptakan keindahan visual tetapi juga memberikan kekuatan struktural yang efisien. Pola fraktal membantu mendistribusikan beban dengan lebih merata dan memberikan stabilitas yang lebih baik. Sejak ribuan tahun lalu, manusia telah menerapkan prinsip fraktal dalam desain bangunan. Contohnya adalah Candi Borobudur yang ada di Indonesia. Candi Borobudur bukan hanya keajaiban arsitektur dunia, tetapi juga contoh nyata penerapan prinsip fraktal dalam desainnya. Dibangun pada abad ke-9 oleh dinasti Shailendra, Candi Buddha terbesar di dunia ini menggabungkan seni, spiritualitas, dan sains dalam bentuk yang luar biasa presisi. Salah satu aspek yang membuat Borobudur begitu istimewa adalah pola geometri fraktalnya. Jika diamati dari atas, strukturnya menyerupai mandala raksasa. Pola geometris berulang yang mencerminkan alam semesta dalam filosofi buddhisme. Mandala ini tidak hanya berbentuk satu kesatuan, tetapi juga terulang dalam berbagai skala. Mulai dari keseluruhan kompleks Candi hingga detail setiap relief dan setupa yang tersusun secara simetris dan berulang. Tidak berhenti di situ, prinsip fraktal juga terlihat dalam tata ruang dan pembagian tingkatan Borobudur. Candi ini memiliki tiga bagian utama, kamadatu, rupadatu, dan arupadatu, yang masing-masing mencerminkan tahapan pencapaian spiritual dalam ajaran Buddha. Menariknya, pola berulang ini tidak hanya hadir dalam bentuk simbolis, tetapi juga dalam struktur fisiknya. Setiap tingkatan terdiri dari susunan teras melingkar yang membentuk pola berulang, menciptakan efek visual yang harmonis dan teratur dari berbagai sudut pandang. Penelitian modern menunjukkan bahwa desain Borobudur juga mengikuti prinsip otomata selular, suatu pendekatan algoritmik yang baru dikenal dalam ilmu matematika modern. Pola ini memungkinkan struktur candi dibangun dengan sistem modular yang mengikuti aturan berulang, mirip dengan bagaimana elemen fraktal dalam alam terbentuk. Salah satu mahakarya Antoni Gaudi yang paling terkenal, Sagrada Familia di Barcelona, adalah contoh luar biasa bagaimana pola fraktal diterapkan dalam arsitektur untuk menciptakan harmoni antara ruang dan alam. Gaudi terinspirasi oleh bentuk-bentuk organik di alam, khususnya struktur pohon dan cabangnya, yang kemudian ia wujudkan dalam desain interior gereja ini. Kolom-kolom utama di dalam Sagrada Familia tidak hanya berfungsi sebagai penyangga, tetapi juga meniru pertumbuhan pohon dengan bentuk bercabang yang mengikuti prinsip geometri fraktal. Struktur ini memberikan kesan seolah-olah pengunjung sedang berdiri di tengah hutan dengan pilar-pilar tinggi yang bercabang ke segala arah, seperti kanopi pepohonan. Pola ini juga memperkuat distribusi beban bangunan secara alami, membuat struktur lebih stabil tanpa perlu menggunakan penopang tambahan, seperti balok horizontal yang umum ditemukan dalam arsitektur tradisional. Selain itu, cahaya yang masuk melalui kaca patri semakin menambah ilusi hutan di dalam gereja. Gaudi memahami bagaimana cahaya alami dapat memberikan efek dramatis pada ruang, menciptakan nuansa seperti sinar matahari yang menembus dedaunan. Pola pencahayaan ini juga memiliki sifat fraktal. Cahaya tersebar dengan cara yang menyerupai pola alami di hutan. Melalui pendekatan ini, Gaudi tidak hanya menciptakan ruang sakral yang megah, tetapi juga menghadirkan pengalaman spiritual yang mendalam, di mana manusia seolah-olah berada di tengah ciptaan alam yang agung. Sagrada Familia menjadi bukti bahwa arsitektur dapat meniru pola alam dengan kompleksitas matematis, menghadirkan keindahan sekaligus efisiensi struktural dalam satu kesatuan. Contoh lain dari penerapan pola fraktal dalam arsitektur adalah kota dan tata ruang modern. Tanpa kita sadari, tata kota pun menggunakan konsep fraktal. Jalan utama bercabang menjadi jalan kecil, lalu gang-gang, dan seterusnya. Ini menciptakan pola yang efisien dalam distribusi transportasi dan pemukiman. Jadi tanpa kita sadari, arsitektur dan tata ruang yang kita tinggali bernafas dengan ritmo fraktal. Fraktal mengajarkan kita bahwa kesederhanaan dan kompleksitas bukanlah dua hal yang bertentangan. Dari pola kecil hingga yang besar, semuanya terhubung. Dalam arsitektur, ini berarti bahwa sebuah bangunan bukan hanya soal bentuk luar, tetapi bagaimana setiap elemen kecilnya berkontribusi pada harmoni keseluruhan. Lebih jauh lagi, fraktal mengajarkan kita bahwa alam telah lebih dulu menemukan solusi terbaik dalam desain. Maka, bukankah masuk akal jika manusia belajar dari alam untuk menciptakan arsitektur yang lebih efisien, harmonis, dan berkelanjutan? Fraktal ada di mana-mana. Mungkin tanpa kita sadari, kita semua hidup dalam ritme pola yang sama, yang menghubungkan kita dengan alam, dengan kota, dan dengan seluruh dunia. Dan sekarang, ketika kalian melihat bangunan di sekitar, coba perhatikan lagi, mungkin kalian akan mulai melihat keajaiban fraktal yang tersembunyi dalam karya manusia. Karena arsitektur adalah cerminan dari alam itu sendiri. Terima kasih telah menonton!